Pemirsa badan kerjasama LPD seprovinsi Bali melaksanakan simakrama dengan toko nyoman tabanan di Yans House Hotel Kuta kemarin. Simakrama kali ini bertujuan memperkuat jalinan kerjasama BKS LPD Bali dengan mitra kerja toko nyoman untuk pengembangan ekonomi masyarakat Bali. Simakrama dihadiri seluruh jajaran pengurus BKS LPD Kabupaten Kota Sebali dengan pemilik toko nyoman dan pemilik Yans House Hotel Kada Akustudiri. Dalam kesempatan tersebut, Ketua badan kerjasama LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan simakrama ini merupakan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh keakrawan. Menurut Nyoman Cendikiawan, BKS LPD Provinsi Bali dan toko nyoman selama ini memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan dan membangun ekonomi dan memperdayakan masyarakat Bali. Hal tersebut telah dibuktikan salah satunya banyak masyarakat lokal terserap kerja di toko nyoman dan Yans House Hotel seiring perkembangan usahanya yang telah berkembang cukup signifikan. Dari simakrama ini, kerjasama yang telah terjalin selama 25 tahun antara BKS LPD Provinsi Bali dengan toko nyoman bisa terus tumbuh dan berjalan semakin baik ke depannya seiring pengembangan usaha toko nyoman dengan hadirnya usaha baru Yans House Hotel. Kita kerjasama yang sudah kita lakukan dengan toko nyoman hampir 25 tahun, kita harapkan juga mampu mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Bali dengan konsep kita kerama Bali ya. Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ekonomi kita, juga untuk membangun Bali, kita mulai dari desa pekeraman, dan setengah hari juga kita berdoa agar toko nyoman juga dengan Yans House-nya yang ada dikutu ini, dengan pihak LPD secara umum di seluruh Bali, bisa kita kerjasama ke depannya juga dalam upaya untuk mengembangkan, mendorong juga kegiatan generasi muda kita di Bali untuk menciptakan lapangan kerja. Anak dari pemilik toko nyoman, yang juga owner Yans House Hotel, KD Agustudira mengatakan, BKS LPD Bali selama ini telah banyak membantu pengembangan usaha toko nyoman, begitu juga Yans House Hotel Kuta, baik dari segi permodalan, tenaga kerja, dan aspek lainnya. Selama ini, kerjasama BKS LPD Bali dan toko nyoman telah berjalan dengan baik sesuai komitmen bersama dalam kemajuan perekonomian Bali dan memberdayakan masyarakat lokal Bali. Bekerjasama dengan LPD, dengan cita-cita, tetap untuk memajukan perekonomian yang ada di Bali. Ini adalah salah satu bentuk dari kerjasama toko nyoman dengan LPD, akhirnya bisa membuahkan sebuah tempat usaha baru yang mana tujuannya sama dengan LPD tadi adalah memperdayakan masyarakat yang ada di Bali dengan menunjukkan bahwa orang Bali bisa berkarya dan inilah kita di sini bekerja bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, pengurus BKS LPD Provinsi Bali diberikan penjelasan tentang berbagai fasilitas yang dimiliki mulai restoran, kamar tidur, kolam renang, serta keunggulan lainnya dari Yans House Hotel.